Kata Rasulullah SAW, yang berhak menjadi imam itu adalah yang paling mengerti tentang kitab Allah. Yang paling mengerti kitab Allah. Kalau ada dua orang yang begitu, maka yang dilihat berikutnya adalah yang paling mengerti tentang sunnah. Kalau ada juga yang kayak gitu sama, Qurannya Masya Allah, sunnahnya juga Masya Allah, kita lihat siapa yang duluan hijrah. Kalau hijrah mungkin sekarang udah gak ada, selesai gitu kan, dulunya itu. Sekarang ini coba kita lihat, siapa yang paling tua gitu. Jadi tua ini nomor terakhir gitu kan. Maksud saya bahwa ketika dalam satu masjid itu, sejatinya ada imam rotib namanya. Imam rotib itu imam yang diletapkan dari pihak BKM masjid. Dialah menjadi imam, sehingga bacaannya bisa dijaga dan seterusnya. Tentu imam rotib ini imam yang memang sudah bagus ya, begitu. Nah, ketika tadi ada bacaannya kedapatan gitu kan, seperti di dalam pertanyaan, ternyata tidak fast ya. Pertanyaan berikutnya adalah, dia fastnya itu dimana? Apakah di Al-Fatihah atau di surat gitu kan? Kalau di Al-Fatihah ini bisa berbahaya. Kalau memang ketidakpastihannya itu bisa merubah makna ayat gitu. Tapi kalau hanya tidak sampai merubah, ini gak ada masalah. Bahwa sejatinya yang berhak menjadi imam dalam pandangan syariat itu, ini, ini, ini kriterianya. Disampaikan begitu, jangan sampai ini bisa berlarut-larut. Intinya bahwa saling kita mendakwahi, saling kita memberikan masukan kepada hal yang terbaik. Agar benar-benar ibadah kita ini berterima di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala aduh.